Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari 1 Korintus 14 ayat Ayat 9-12 Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia Sekalipun demikian, tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu Aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya Dan dia orang asing bagiku Demikian pula dengan kamu Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh Tetapi lebih daripada itu Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat Jadi ini Rasul Paulus mengatakan bahwa Karunia bahasa roh itu adalah karunia yang lebih Sifatnya lebih ke pribadi Jadi lebih baik kita ucapkan secara pribadi Karena kalau kita ucapkan di depan orang Kita sama saja sedang bicara bahasa Inggris di depan orang yang tidak mengerti bahasa Inggris Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang dari suku A Maka kita harus berusaha menggunakan bahasa suku A Ketika berhadapan dengan suku B Kita harus menggunakan bahasa suku B Ketika kita ada di satu negara tertentu Kita menggunakan bahasa nasional mereka Yang bisa dipahami oleh setiap orang Untuk memberitahukan mereka tentang Injil Atau mengajarkan mereka sesuatu Atau bernubuat Pokoknya kita harus mempergunakan bahasa Sehingga orang dapat mengerti apa yang kita maksudkan Dan kita tidak boleh mempergunakan bahasa roh Untuk kepada orang lain Kita mengajakin dia bicara dalam bahasa roh itu tidak boleh Karena itu tidak ada gunanya Karena dia tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan Kecuali kita menerjemahkannya gitu ya Atau ada orang lain yang menerjemahkannya Sehingga orang itu dapat mengerti Jadi karunia bahasa roh ini adalah satu jenis karunia yang justru Menurut Rasul Paulus lebih baik Kamu ucapkan secara pribadi Saat doa pribadimu kepada Tuhan Jadi bukannya untuk kita ucapkan di depan orang Jadi kalau kita mau memuji Tuhan di dalam bahasa roh Silahkan Tapi kita tidak boleh berbicara yang orang tidak mengerti Sehingga mereka tidak akan dibangun oleh tindakan kita Kita ingat pada saat hari Pentecostal Dimana roh kudus turut Maka roh kudus itu memberikan kemampuan Orang-orang yang ada di ruang atas itu 120 orang untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda Itu kenapa roh kudus melakukan hal itu Supaya mereka bisa mengabarkan Injil Kepada orang-orang yang datang di Yerusalem Yang ada dari berbagai tempat Mereka mengerti bahasa yang berbeda Sehingga ketika murid Tuhan berbicara kepada mereka Dalam bahasa yang mereka mengerti Mereka akhirnya bersedia dibaptis Dan pada hari itu dibaptislah 3000 jiwa Demikianlah caranya Untuk menarik banyak jiwa Kedalam kerajaan Allah Jadi bukan dengan bahasa yang sukar dipahami Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia Tapi terlalu tinggi juga Orang tidak bisa mengerti Kita juga harus berusaha Membumi dan mengajak mereka Untuk memahami bahasa kita Demikianlah firman Tuhan hari ini Dan saudara semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton